Halo selamat datang di channel aku Sulis Tiawatiar Lagi-lagi ajarin ngeluarin produk sunscreen baru Sebelumnya mereka tuh udah punya 7 varian sunscreen ya kalau gak salah Dan ke 6 sunscreennya mereka itu aku udah pernah bikin full reviewnya untuk yang bentukannya tube Buat kamu yang mau nonton full review atau kesimpulannya bisa mampir ke video aku disini ya Jadi untuk sunscreen terbarunya mereka ini adalah sunscreen spray Dia bentukannya tuh aerosol spray dengan nama lengkap Azarin Hydra Cool Cera Spray Sunscreen Sebelumnya mereka juga udah punya ya sunscreen spray tapi dalam bentuk mist itu aku gak punya produknya Jadi aku gak bisa bandingin sama produk terbarunya mereka ini Untuk kemasannya jadi pas kamu beli produknya dia tuh tidak datang dalam bentuk kardus Tapi dia tuh cuma kayak dilapisi plastik aja dan di luar plastiknya tuh dia ada tempelan stiker kayak informasi tambahan dari produknya Untuk kemasannya jadi dia tuh produknya kaleng lalu untuk bagian atasnya untuk tutup dan juga spraynya dia tuh plastik Untuk isinya ini ada 50 mili dan harganya sekitar kurang lebih 53 ribuan kalau di toko reseller Buat yang mau cek produknya linknya udah ada di kolom deskripsi ya Untuk highlight ingredients dari produk ini dia mengandung collagen water, ada 7x ceramides, dan sika Untuk klaim dari produknya karena ini dia produk sunscreen jadi tentu aja fungsi utamanya itu adalah untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari Tapi dia ada klaim tambahan lainnya ya seperti bisa melembabkan kulit agar kenyal dan halus Lalu juga disini dia mudah diserap, tidak menenggalkan white cast, dan aman digunakan sebelum dan sesudah make up Untuk informasi tambahan yang di stikernya ini, jadi untuk produk Azarin yang ini dia tuh mengandung alkohol 3% sampai 8% Dan juga dia ada informasi lainnya kayak persentase kandungan lainnya dan juga ada cara untuk penyimpanan produknya Kalau aku cek di kandungan full komposisinya dia tuh disini tidak mengandung parfum Tapi pas aku cium tuh ini ada wanginya ya, wanginya tuh kayak wangi kelapa yang manis, wanginya di tengah-tengah nggak yang terlalu tipis Tapi nggak yang kenceng menyengat juga Tapi jangan khawatir nanti pas dipakai tuh lama-lama wanginya bakal hilang kok Untuk cara pakainya nanti jangan lupa harus dikocok dulu ya karena di dalamnya juga dia kayak ada bolanya Untuk sprayernya jadi dia tuh bentukannya agak sedikit naik Kayak gini agak miring naik gitu ya untuk lubang dari produknya Untuk sprayernya ini tuh lumayan kenceng dan produknya tuh lumayan panjang gitu keluarnya Tapi karena ini aerosol spray jadi jangan khawatir dia tuh bener-bener halus banget, bener-bener fine mist banget Dan untuk cara pencetnya ini, kalau misalnya kamu mencetnya terlalu tengah atau terlalu depan tuh dia tuh nanti nggak bisa, nggak mau Jadi nanti kamu pencetnya tuh dia ada tandanya nih bisa dilihat disini ya yang lebih kasar ini Nah nanti kamu pencetnya di bagian situ Oke aku harap mudah-mudahan ini di kamera nanti kelihatan ya kita coba spray Oke kayak gitu sprayernya lumayan kenceng ya Sekarang aku mau tes pemakaian sunscreen ini di atas wajah aku yang udah full makeup Jadi ini aku udah pake foundation, udah diset juga pake pedak tabur Dan disini juga aku nggak pake highlighter ya buat kita lihat nanti kayak gimana dia finishnya pas udah dipakein sunscreen ini Oke ini aku mau pake sebelah wajah sini, kita coba ya Oke ini finish dari sunscreennya, ini tadi yang udah aku pake dan ini yang belum Bisa dilihat ya dia tuh finishnya itu cenderung kasih sedikit natural glow Tapi bener-bener natural banget, aku sih suka ya sama finishnya Ini sekarang aku juga mau tes, kita coba tes tap pake tisu apakah dia transfer atau enggak Enggak ya dia aman banget, nggak ngangkat makeup sama sekali Dan juga sesuai dengan claimnya dia tuh no white cast, nggak ada bercaknya sama sekali Dan rasanya juga bener-bener ringan ya karena kan dia sunscreen spray Dan juga aku ngerasa kayak ada sedikit perasaan adem di kulit Mungkin karena dia kan bentuknya cair ya Dan perasaan ademnya tuh bukan minti yang pedes gitu sama sekali bukan Dan kalau dipegang ini dia tuh nggak lengket Dan bisa dilihat juga ya untuk hasil finish makeupnya tuh masih bener-bener bagus banget Nggak ada yang keangkat, nggak bikin jadi kayak longsor dan semacamnya masih oke banget Oh ya karena ini dia tuh bentukannya sunscreen spray Jadi aku tetap menyarankan untuk kamu Kalau misalnya mau pake sunscreen utama tetep pake yang bentukannya tube ya Yang bentukannya gel atau krim atau lotion Jadi untuk sunscreen spray ini lebih baik digunakan untuk reapply aja Overall aku suka dari produk sunscreen spray terbarunya Azarin ini Karena rasanya nyaman di kulit, ringan kayak nggak pake apa-apa Dan bener-bener praktis banget buat reapply ketika kita nggak bisa reapply pake yang bentukannya gel atau lotion atau krim Jadi segitu dulu video dari aku Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu Jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya Terima kasih banyak untuk supportnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya See you